Cristiano Ronaldo Dugaan Cristiano Ronaldo Hengkang dari United sudah semakin jelas Ronaldo dikabarkan sudah 3 kali mangkir dalam sisi latihan pekan kemarin bersama Manchester United Merasa tidak puas dengan performa United di musim kemarin Ditambah dengan tidak seriusnya United dalam mendatangkan pemain yang berkualitas di bursa transfer musim panas ini Membuat pemain 37 tahun ini semakin geram dengan keadaan United saat ini Alih-alih dengan keadaan United saat ini, soldat para netizen yang tidak tahu masalah internal klub Ramai-ramai menyalahkan Ronaldo sebagai beban klub saja Tanpa mereka sadari, Ronaldo rela gajinya dipotong demi hanya ingin bermain bersama United Meminta United merelakan kepergiannya jika ada tawaran yang sesuai untuk dirinya di bursa transfer musim panas ini Dikutip dari sumber media setempat, Ronaldo bukan egois, bukan juga demi uang Ingin hengkangnya Ronaldo hanya untuk karir yang baik di ujung masa-masa pensilnya Sejumlah klub besar Eropa, sontak ramai diperbincangkan dengan rumor kepindahan Ronaldo di bursa transfer musim panas ini Dari deretan klub besar Eropa itu, belum ada kepastian yang jelas Lalu kemanakah klub yang akan menjadi tujuan Ronaldo? Paris Saint-Germain Klub raksasa Perancis ini sangat kuat dirumorkan untuk mendatangkan Ronaldo di bursa transfer musim panas ini Setelah Bayung Munchen dan Ice Roma mengurungkan niatnya untuk mendapatkan Ronaldo Ada pun Barcelona yang hanya tertarik tanpa adanya upaya Semakin kuatnya Cristiano Ronaldo ke Paris Saint-Germain, tak lepas dari keinginan Mbappé sendiri Seperti yang kita tahu Mbappé bukan hanya sebagai pemain, akan tetapi memiliki jabatan penting di klub raksasa Perancis itu Terlebih Ronaldo adalah sosok yang dikagumi Mbappé dari kecil Bagi Paris Saint-Germain mendatangkan Ronaldo menjadi pamor tersendiri bagi klub Perancis itu Sekaligus membuat sejarah Sebagai klub yang berhasil menyatukan dua pemain bintang, Ronaldo dan Messi Sebagai bocoran prioritas utama Mbappé dan Paris Saint-Germain di bursa transfer ini adalah Ronaldo Seperti yang kita tahu salah satu faktor Ronaldo ingin hengkang dari Manchester United Dirinya masih ingin bermain di Liga Champions, sementara Paris Saint-Germain sudah dipastikan berlagak di turnamen itu Sejauh ini hanya Paris Saint-Germain kandidat terkuat menjadi tujuan Cristiano Ronaldo di bursa transfer musim panas Adapun Chelsea salah satu klub yang sangat motot ingin mendapatkan Ronaldo Akan tetapi terkendala dengan Ronaldo sendiri yang tidak mau dicapeng hianat karena pindah ke klub rival Dan juga tidak mau menyakiti pelatih sekaligus ayah angkatnya Sir Alex Ferguson Bagi dirinya, lebih baik bermain di luar Inggris demi menjaga perasaan sang ayah angkatnya Dari sebuah rumor yang beredar hanya Paris Saint-Germain tujuan Ronaldo berikutnya Bagaimana pendapat sahabat bola sekalian? Silahkan tulis di kolom komentar Salam bola!